Keputusan Mahkamah Konstitusi Keputusan Mahkamah Konstitusi Sampai mengalami apa-apa dalam hidup itu ada empat kemungkinan misalnya awakmu apa ya Dinaiki dodolane payune mudun misalnya ya misalnya ya utawa tahun ini panenmu rodok gak maksimal Rabi wis telung tahun gak dadi-dadianak misalnya gitu ya gitu ya dan seterusnya kita punya banyak pengalaman dari Allah Itu ada empat kemungkinan siji awakmu diuji Nek diuji berarti kuduya apa ya Sebab nek diuji berarti efeknya apa penghasilan orang yang lulus ujian itu apa Naik kelas naik derajat naik pangkat ya naik berkah Nek kon sabar terus lulus sampai terakhir maka engkau akan mendapatkan derajatnya lebih tinggi dari Allah SWT Jadi siji ujian ini kita sedang menguji diri kita sendiri nomor loropore kira-kira Peringatan Kalo ujian namanya imtihan kalo peringatan namanya indar Peringatan lho Kon gurung dikai anak mergau kon jik gurung siap dati ibu dati bapak ya tak kak peringatan Lho kon gak tapi payulan jenai kon mengkurang anu kon rodok cuai karo pembeli kon mang olemungulek kurang kurang lembut gitu ya Dan seterusnya pokoknya ada uji apa ada peringatan Kalo peringatan yang kita lakukan apa Kalo kita mendapat peringatan terus yang kita lakukan adalah Mencari kesalahan kita dan memperbaikinya Jangan diulang lagi kesalahan itu gitu ya Nomor telu Hukuman Nek hukuman akibatnya apa Wong dihukum itu api kita elek Kon dihukum mergau elek Tapi dengan dihukum awamu jadi elek ilang Yuk tak kak Hukuman adalah pembebasan Kalo kamu udah selesai menjalankan hukuman Berarti kamu udah terbebas dari kesalahannya kan begitu Mulanya dihukum itu alhamdulillah tak dongak nung kok dihukum kabai kon Gak rek Maksudnya kalo ada orang yang mau ditangkep KPK Kontak saya saya selalu mengatakan alhamdulillah selamat anda telah ditangkep oleh KPK atau oleh Polri Alhamdulillah Loh kok alhamdulillah cak loh Dengan begitu anda sedang menjalani proses pembebasan dari kesalahan anda Bener tak karek? Jadinya ditangkep alhamdulillah Ada penjabat nganjuk yang ditangkep Aku gak ngomong Anggitmu gak roh Aku salah ya Aku yoro Cuman aku menengah Aku gak boleh ngomong apa-apa Aku gak boleh ngomong I love you full Nomor 4 Ujian, peringatan, hukuman keempat Keempat Sampai singuruh Nyombang, gak roh, mulai Loh kok hasil Ada yang tau nomor 4? Ya mas Loh Menerimu kak sikapmu Maksudnya dari Allah itu apa? Allah ngekai peringatan Allah ngekai ujian Allah ngekai hukuman Oke, bisa hikmah Bisa macam-macam Tapi ada satu yang sangat Kita khawatirkan Terjadi pada diri kita Dibombong oleh Allah Istidroj Jarnoaya Jadi Onok lurah Dadi mergoh hidayah Onok lurah Dadi mergoh dibombong Gini ya Saya doakan Dan saya yakin Beliau adalah menjadi lurah Karena hidayah Dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala Nah ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!